Hai omnya apa namanya dana diaksa-dana 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 diaksa ini ada apa aja Pak di sini Pak di sini ada jenisnya banyak Mas ya ada berkutut bangkok berkutut warna nanti warna itu masih banyak jenisnya ada yang putih hitam ada yang mencoba edif rem kalau nanti ada yang putih mutiara berkutut warna juga ada terus untuk penjualannya sampai mana aja kalau penjualan paling kalau di Jawa mungkin 12 udah perambah Kepulau Jawa yang terjauh pasar luar Jawa luar Jawa dan pasar Kalimantan mungkin terkendala ekspedisinya kelimaannya soalnya kalau burung itu kan mungkin cuma bisa tahan sekitar kalau cuaca bagus 24 jam untuk hari gimana relatif tergantung kualitas tergantung kualitas paling permintaan paling tinggi Pak relatif juga yang penting sini berbagai macam menyediakan gitu menyediakan lah Oke dari anak-an sampai indukan sampai indukan Prasmanan Prasmanan King rogodewe Mas di rogodewe Jiko bawa kekasih bawa kasir bayar kasirnya ini ya Oh ya ini kasirnya ini jadi ini ngambil sendiri sana norgane nomor pokok lu norpo itu nomor sepulah sepulah terus langsung dibawa ke kasir bayaran duitnya dihabisin Ibu apa diseterin Bapak tabung ya Oh tabung ah keren ini Oh enggak loyak jangan sampai dipegang Mas Budiwangnya ya nanti harus tergantung ya Oh ya berarti ini geluduk ya malah garam-garam sampai bukti malah guduk-guduknya rati restu iseng kuasa apa ya jadi tadi berapa-berapa nomas berapa rupiah yang ditabung berapa persen yang dibuat gulaan lagi lagi atau buat pelindungan lagi mas kalau sekarang kita fokus ke operasional 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 akan kecilnya kutut ya kalau sekarang kalau beli milet mas milet itu 350 Oh kita protes aja turunkan milet nah dia kan impor mas Ukraina mas Ukraina ya Oh ya jadi naik ya harganya ya Oke sesok kita nanam milet berarti peternak kayak gini juga harus ada salah semangat suasan pada pakan juga ya petani kita harusnya kalau Indonesia itu menanam milet tapi enggak ada Mas Oh makanan milet itu kan impor tapi teman-teman Prit udah lho mulai menanam milet dan beberapa jenis ya mungkin kebanyakan kalau orang di orang Jawa bilang channel bukan channel milet dan itu yang orang Jawa memang tapi masih buat kekutut Oh ya besi ini so ya oke 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 ini 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 wah ini kameramennya ngantek melarikan diri karena nanti kita nggak boleh ngisrui temen kita yang lagi bikin konten ya 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 siap-siap bos maaf ya ini ini udah aku udah tetap ini tetap semangat dan salam Lestari namanya Mas Putih salam Lestari Pak Dipapiro siap Oke kuhum ini lagi apa ini Bu disana lagi padang ngapain disana Bu lagi kayaknya lagi syuting ini lagi syuting Yohani Bapaknya diwawancarai ini saya lagi di tempatnya Mas Budi peternak Perkutut yang legendaris disana ada tim Kuli Paco Ali merangkap timnya Depawiro ini saya syuting menyuting dengan bu siapa ini istrinya Bu Ana Bu Ana ini selalu setia mendampingi Mas Budi dan selalu setia ngajak ngirim-ngirim juga ibu ngirim ya Oh ya kerja paling jauh ngirim kemana Bu tasik ya bayaran kata-katanya puluhan juta banyak mas eh duitnya masih Bu kalau duitnya masih nanti kita habiskan aja Bu ya ini lagi ngisro disini berhenti ya proses karena kita suka ya Mas ini awalnya cuma suka pengen kembaliin keterusan Mas dulu nih emang suka burung perkutut atau ocehan pak? dulunya dua-duanya dulu juga pernah ternak lapet kenari juga pernah tapi sekitar tahun 2007-2008 kita pendahuan ke angkong kenapa pak faktornya apa pak? pindah ke haluan angkongan mudah dipelihara dan mudah apa ya pokoknya mudah dipelihara gitu lah kenapa selanjutnya pak? sampai sebesar ini pak ceritanya gimana pak? ya mungkin karena batilah pasar-pasar itu luas karena batilah ayo ceto ayo kandani ya ini habis mulai bati ya ceto ini bati nanya-nanya ini masak harap brabati eh iklan bencara ya? ayo 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 untuk bisnis atau untuk kesenangan ini pak? kalau dulu awalnya itu saya itu kan orang pasar mas asyik kalau ini tempatnya luar biasa untuk perkutut ini banyak jenisnya disini aku ngomong rodo bisik-bisik benora masuk di speaker sana iya jadi kalau dulu pernah ikut orang itu jangan lupa jangan lupa subscribe-nya channel Pak Wirodoro gitu abis kembak kita langsung jangan lupa subscribe-nya oke 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 terima kasih totalitas video langsung kenapa pak faktornya pak dan oke semua